Jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait dengan Sunmode Akes, Forex, Fireblast, Elfotrade, Afiliator, dan segala macam tadi itu itu 8 triliun koma 267 miliar rupiah, ya lebih gitu ya. Jadi 8 triliun lebih. Jadi transaksi yang kita pantau terkait dengan sementara sampai tanggal hari ini adalah sejumlah 8 triliun 267 miliar sekian. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir 121 rekening milik perorangan maupun perusahaan yang diduga terkait investasi ilegal di Indonesia. Dari rekening tersebut ditemukan uang 353 miliar rupiah yang dibekukan sementara oleh PPATK. Dalam keterangan persenya kami 10 Maret 2022, Kepala PPATK Ivan Yustia Vanda menyebutkan jumlah ini masih mungkin bertambah karena proses penyelidikan masih terus berlangsung. Temuan ini berasal dari 375 laporan yang masuk ke polisi terkait investasi ilegal. Di antaranya kasus Sunmode Alkes, Forex, dan Binary Option. Selain di dalam negeri, PPATK juga mengusut aliran dana investasi ilegal yang diduga mengalir ke luar negeri. Kita menemukan ada beberapa transaksi yang terkait dengan pihak luar negeri, baik transaksi dari luar negeri ke Indonesia atau transaksi dari Indonesia ke luar negeri. Itu luar negerinya itu ada ke Singapura, Australia, dan Amerika, kemudian China dan China.